selamat datang di channel IMS Jaya Study Room bersama saya Imadri Sumerta Jaya pembahasan kali ini itu selanjutan dari pendugaan parameter 2 populasi pada materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menduga rata-rata populasi berdasarkan kasus 2 sampel berpasangan dan 2 sampel saling bebas pada video kali ini saya akan memaparkan lebih lanjut terkait dengan menduga proporsi populasi untuk kasus 2 populasi nah nanti selanjutnya kita akan membahas juga bagaimana menduga varian populasi dan terakhir kita akan tutup dengan bagaimana menentukan ukuran sampel untuk kasus pendugaan rata-rata populasi dan kasus pendugaan dan kasus pendugaan proporsi 2 itu kita menggunakan pendugaan itu kita menggunakan pendugaan yaitu beda antara proporsi sampel dari populasi 1 dan proporsi sampel dari populasi 2 nah tentunya untuk kasus yang kita akan bicarakan lebih lanjut ini kita berbicara dari kasus sampel besar berapa yang bisa kita katakan sampel sudah besar nah ini sangat-sangat-sangat subjektif ada yang bilang diatas 30 sudah besar ada diatas 40 sudah besar ada yang mengatakan diatas 50 sudah besar ada bahkan di beberapa buku mengatakan diatas 100 baru dikatakan besar nah tapi sebagai pegangan kita saja untuk keseragaman kita akan menggunakan batasan 40 dan ini tidak usah diperlebatkan oke pendekatan sebaran yang akan digunakan untuk kasus proporsi dengan sampel besar itu menggunakan pendekatan sebaran normal nah dimana bentuk ubah acak Z untuk sebaran normal ini seperti ini yaitu proporsi dari populasi 1 dikurangi proporsi populasi 2 dugaan ditulisnya PF berarti ini dihitungnya dari sampel dikurangi dengan proporsi dari parameter populasi 1 dan 2 tuliskannya PF dengan standar error ini standar errornya ini adalah keragaman dari keragaman proporsi dari populasi dari berdasarkan sampel 1 ini keragaman populasi berdasarkan sampel 2 nah sehingga bentuk selang kepercayaan untuk beda proporsi populasi 1 dengan populasi 2 itu bisa dibuat ini analog dengan menghitung rata-rata ini penduga titiknya kemudian plus minus margin of error minus itu menyatakan batas bawah sedangkan plus itu untuk menyatakan batas atas dari proporsi populasi 1 dikurangi proporsi populasi 2 oke berikut adalah ilustrasi untuk menghitung atau menduga perbedaan proporsi laki-laki dan proporsi perempuan yang memperoleh gelar serjana dari contoh acak berukuran 90 ini 90 contoh acaknya kemudian disitu dari 90 itu terdiri dari 50 laki-laki dan 40 perempuan nah kemudian dari 50 laki-laki itu ada 26 yang telah menyelesaikan program sarjananya sedangkan dari 40 wanita ada 28 yang memperoleh gelar sarjana sehingga untuk menduga berapa besarnya perbedaan proporsi wanita yang memperoleh gelar sarjana dengan laki-laki yang memperoleh gelar sarjana itu bisa dihitung sebagai berikut untuk laki-laki berarti tadi ada 26 dari 50 laki-laki itu memperoleh gelar sarjana sedangkan dari 40 wanita untuk perempuan ada 28 yang memperoleh gelar sarjana jadi laki-laki ada 0,52 proporsinya sedangkan perempuan 0,70 jadi berdasarkan informasi ini maka kita bisa menghitung standar error dari perbedaan proporsi laki-laki dengan perempuan itu standar errornya bisa dihitung dengan formula ini sehingga diperoleh kemudian itu standar errornya 0,10 12 sedangkan nilai Z nilai normal baku pada level kepercayaan 90% itu berarti alpanya 10% atau 0,1 berarti kita harus mencari Z 0,1 dibagi 2 itu Z 0,05 itu sama dengan 1645 nah ini nanti tolong di cek di tabel sebaran normal normal baku nah sehingga berdasarkan informasi tersebut kita bisa menghitung selang kepercayaan untuk beda proporsi laki-laki dengan proporsi perempuan itu kita hitung dari penduga titiknya adalah proporsi laki-laki berdasarkan sampel proporsi perempuan berdasarkan sampel plus minus margin of error nah disini kalau ini dihitung kemudian maka batas bawahnya itu diperoleh yang ini diperoleh dari penduga titik dikurangi margin of error sedangkan batas atasnya ini kita peroleh dari penduga titik dikurangi eh ditambah margin of error sehingga diperoleh selang kepercayaan seperti ini bahwa beda proporsi laki-laki dengan perempuan yang memperoleh gelap sarjana artinya menyelesaikan pendidikan tinggi antara minus 0,34 sekian sampai minus 0,01 sekian nah ini apa artinya minus berarti disini menunjukkan bahwa proporsi perempuan itu lebih besar dibandingkan dengan proporsi laki-laki yang peroleh gelap sarjana tapi yang menarik disini kalau ada yang mengatakan bahwa oh proporsi laki-laki dan proporsi perempuan yang menyelesaikan atau yang memperoleh gelap sarjana tidak berbeda atau dengan kata lain beda proporsinya 0 bisa anda percaya atau tidak tentunya itu tidak bisa dipercaya berdasarkan data sample yang kita peroleh kenapa karena 0 itu tidak ada di dalam selang ini oke yang berikutnya kita lanjutkan pada bagaimana menduga parameter ragam populasi untuk kasus dua populasi oke tentunya tujuan utama dari materi ini itu adalah bagaimana kita bisa membuat selang kepercayaan untuk ragam populasi ini mohon maaf bukan dua populasi tapi ragam dari satu populasi tertentu saja ragam populasi ini kita notasikan dengan sigma kuadrat nah kemudian menghitung ragam populasi itu berbasis pada ragam sampel S kuadrat dengan asumsi kita tetap memegang asumsi bahwa populasi yang kita bicarakan adalah populasi yang mengikuti distribusi normal nah buah acak dalam konteks ini yang kita akan bicarakan lebih lanjut itu kita sebut sebagai buah acak C square dimana C square ini C square atau C kuadrat itu sama dengan N min 1 kali S kuadrat per sigma kuadrat nah buah acak ini mengikuti sebarang yang kita sebut sebagai sebarang C square bergerajat bebas N min 1 nah kemudian berarti modal utamanya disini adalah sebarang C square nah dalam penotasian bahwa nilai C square yang dibatasi oleh C square dengan gajat bebas N bin 1 koma alpha ini adalah peluang sisi kanan dari nilai ini yaitu besarnya sama dengan alpha berarti ngambil di sisi ekor kanan oke selang kepercayaan untuk ragam populasi berarti kita bisa buat seperti formula berikut dimana batas bawah dari ragam populasi itu dihitung dari n min 1 kali ragam sampel dibagi dengan nilai C square berrajat bebas n min 1 dengan peluang di sisi kanannya sebesar alpha per 2 nah sedangkan batas atasnya itu n min 1 dikali ragam sampel dibagi dengan nilai C square berrajat bebas n min 1 dengan peluang di sisi kanannya 1 min alpha per 2 berarti di sisi kiri tetap sebesar alpha per 2 jadi pendekatan atau pembuatan selang kepercayaan 1 min alpha kali 100% ini tetap membagi peluang alpha kiri dan kanannya seimbang sebesar alpha per 2 sebagai ilustrasi kita kembali ke contoh tadi mengukur kecepatan CPU nah tadi untuk CPU X itu sampelnya diambil sebanyak 17 kemudian rata-rata kecepatan yang diperoleh 3004 dengan standar depiasi 74 nah sekarang kalau fokus gajian kita adalah membuat selang kepercayaan untuk ragam dari kecepatan CPU untuk CPU X ini maka kita bisa lakukan sebagai berikut yang pertama untuk kasus ini berarti sebarat C square yang akan kita gunakan itu bergerajat bebas 16 kenapa? sampelnya 17 nah kemudian kita diminta membuat selang kepercayaan 95% dengan demikian berarti alpanya 5% atau 0,05 nah kemudian kita cek di tabel tabel C square dicari tabel C square pada derajat bebas 16 dan peluang di sisi kanannya 0,025 itu adalah 28,85 kemudian nilai C square dengan peluang di sisi kanannya sebesar 0,975 ini adalah 1 dikurangi alpha berdua berarti peluang dari sini ke kanan sini itu 0,975 nah itu diperoleh 6,91 dengan selang kepercayaan untuk sigma kuadrat dengan menggunakan formula ini kita akan peroleh batas bawah keragaman kecepatan prosesor itu 33.037 dan batas atasnya 12.683 jadi bisa kita katakan bahwa variasi kecepatan CPU X itu pada level kepercayaan 95% itu antara 3037 sampai 12.683 nah ini dikonversi ke megahertz itu 55,1 sampai 112 nah sorry mestinya ini batas bawahnya 3,037 dengan batas atasnya nah ini mungkin perlu dicek kembali bagaimana mengkonversi di dalam megahertz nah kita tidak peduli dengan yang di sini berarti kita hanya mengatakan bahwa keragaman dari kecepatan CPU pada level kepercayaan 95% antara 3037 sampai 12.683 nah disini karena satuannya tidak jelas gitu jadi konversi ke megahertz juga ini ini juga relevan oke demikian pendugaan parameter untuk kasus dua populasi baik itu rata-rata dan proporsi sudah kita bahas kemudian kita masuk juga ke pendugaan parameter keragaman populasi untuk kasus satu populasi nah berikutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan berapa ukuran sampel yang harus kita ambil kalau kita mau menduga rata-rata atau kita mau menduga proporsi nah penentuan ukuran sampel itu sangat ditentukan oleh bersaran margin of error yang kita inginkan nah margin of error ini seperti di awal pendugaan parameter waktu kasus satu populasi kemarin yang sebelumnya kita sebut juga sebagai sampling error nah ini merupakan satu ukuran yang menentukan tingkat presisi dari pendugaan parameter populasi nah ini yang menentukan lebar atau sempitnya selang kepercayaan yang akan kita buat nah waktu penduga membuat selang kepercayaan untuk parameter rata-rata populasi untuk kasus satu populasi kemarin formulanya seperti ini berarti margin of error itu sangat bisa dihitung dari formula ini ini yang sebutnya sebagai margin of error mudah-mudahan Anda masih ingat pada materi sebelumnya nah berdasarkan formula ini maka kita bisa menghitung berapa ukuran sampel yang dibutuhkan dengan pendekatan hal-jabat maka ini bisa dimodifikasi formulanya menjadi seperti ini berarti ukuran sampel untuk menduga rata-rata populasi itu seperti ini berarti sangat sampel ini sangat tergantung dari nilai Z nya nilai Z sangat tergantung dari alpha sangat tergantung dari level kepercayaan yang kita inginkan kemudian ukuran sampel juga sangat tergantung dari keragaman populasinya berarti semakin besar ragam populasi maka ukuran sampel yang dibutuhkan juga semakin besar nah kemudian dia juga tergantung dari margin of error nah berarti dalam konteks ini ini kita yang menentukan berapa margin of error yang kita inginkan untuk position oke ini sama seperti penjelasan saya tadi oke sebagai contoh jika diketahui ragam populasinya 45 tentunya pertanyaannya berapa ukuran contoh yang diperlukan untuk menduga menduga rata-rata populasi dengan margin of error nah karena disini sebutnya plus plus minus 5 berarti margin of error 5 pada tingkat kepercayaan 90% berarti kita menginginkan membuat selang kepercayaan atau selang kepercayaan yang diinginkan dalam konteks ini 90% nah dimana margin of error nya pada kepercayaan 90% itu sebesar 5 nah kira-kira ukuran sampelnya berapa maka dengan menggunakan formula yang tadi maka ukuran sampelnya bisa dihitung dari berarti kita harus cari nilai Z ini pada alpha 10% 0,1 0,1 bagi 2 0,05 nilai Z pada tarap 0,05 itu 1,645 kuadrat kemudian ragam populasi karena standar repiasi 45 berarti 45 kuadrat dibagi dengan margin of error nya 5 maka ukuran sampel yang dibutuhkan sekitar 219 0,19 nah berarti ini harus dibulatkan kalau ukuran sampel kan tidak ada pecahan ukuran sampel harus bulat kita butuh sampel 219 lebih kalau lebih kalau lebih mau lebih berapa pecahan 19 itu dibulatkan ke atas jadi 220 tetapi memang ada dalam kasus-kasus tertentu menggunakan pembulatan seperti bilangan biasa tapi kalau dalam konsep ukuran sampel minimum yang diambil karena ini minimumnya 219 lebih lebihnya berarti lebih pada kondisi minimum itu 220 nah kemudian sejalan dengan kasus pendugaan rata-rata populasi maka menghitung ukuran sampel untuk mendugaan rata-rata proporsi itu bisa dilakukan dengan cara yang sama berarti ini perhatikan ini adalah margin of error nah sehingga oke dengan demikian maka ukuran sampel untuk pendugaan parameter proporsi itu bisa dihitung dengan formula ini kemudian dimodifikasi ke dalam bentuk n jadi kalau kita menggunakan ini maka n akan sama dengan Z alpha per 2 kuadrat dikalikan dengan P dugaan dikali 1 min P dugaan dibagi dengan MA kuadrat atau margin of error kuadrat nah sebagai ilustrasi untuk P duga sama dengan 0,5 maka kalau ini dikasih 0,5 berarti P dikalikan 1 min P itu akan sama dengan 0,25 sehingga kalau ini disubstitusi ke formula yang tadi maka N itu akan sama dengan 0,25 dikalikan nilai sebaran normal pada alpha per 2 ini dikwadratkan kemudian dibagi dengan margin of error dikwadratkan nah disini sebagai catatan catatan tambahan bahwa P topi ini adalah propensi sampel kemudian P populasi ini sorry ini proporsi populasi P besar tapi ini umumnya tidak diketahui nah sehingga P kali 1 min P itu akan sama dengan 0,25 terbesar terbesarnya 0,25 itu Anda bisa cek apakah betul pada P 0,5 itu akan menghasilkan perkalian P kali 1 min P terbesar itu sebesar 0,25 berarti sampelnya tadi itu sangat tergantung dari level kepercaya yang diinginkan karena ini yang akan menentukan berapa besaran dari Z alpha berduanya nah kemudian margin of error dan penduga dari P kali 1 min P ini tentunya ini sebagai carakan tadi dikatakan ini terbesar nah kalau sampelnya misalnya dapat P duganya sama 0,2 gitu berarti nilai yang disini itu akan sebesar P kali 1 min P nya akan sama dengan 0,16 lebih lebih kecil dari besar tapi disini hanya disebutkan yang terbesar oke sebagai contoh kita menduga ingin menduga proporsi produk yang rusak di dalam suatu populasi besar nah disini margin of error yang diinginkan itu sekitar 3% pada selang kepercayaan 95% nah kira-kira berapa ukuran sampel yang harus diambil nah berarti dalam konteks ini Z nya untuk selang 95% berarti diambil Z alpha per 2 Z 0,025 itu sama 1,96 margin of error 3% berarti 0,03 nah kemudian keragaman berdasarkan proporsi ini diambilnya yang terbesar 0,25 kecuali ada informasi lain sehingga ukuran sampel yang dibutuhkan sekitar 1067 koma 11 kalau ini dibulatkan berarti sampel minimum yang harus diambil itu 1068 oke demikian materi tambahan untuk kasus 2 populasi kemudian dilanjutkan ke pendugaan ragam dan ukuran contoh terima kasih sampai ketemu di materi berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati